Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan padelpi di pembelajaran teika kali ini kita akan membuat proyek yang berjudul scratch surface pada pertemuan pertama ini kalian akan membuat project baru dengan scratch dan meng-explore beberapa blok scratch yang berbeda untuk buat objek kucing melakukan sesuatu yang mengejutkan Oke kita ke step pertama sebelum kita memulai yuk sama-sama kita membaca basmala bismillahirrahmanirrahim lanjut ke step kedua nah teman-teman silakan buka aplikasi scratch-nya dengan cara di HD dextro teman-teman ada namanya scratch 3 ya kita klik dua kali oke kita lanjut ke step kedua nah di step kedua ini kita akan belajar membuat gerak objek sederhana dari objek kucing dalam buku ini kita menyebutnya dengan sebuatan si kucing nah kucing ini memiliki dua kostum berbeda yang telah disediakan oleh screen Nah kalau teman-teman perhatikan disini ada gambar spread namanya kucing spread satu ya kalau kita kostumnya ada kostumnya untuk mempermudah teman-teman mengetikkan scriptnya silakan teman-teman rubah terlebih dahulu bahasanya bahasa Indonesia klik ini ya teman-teman ya bahasa Indonesia Oke setelah itu kita lanjut ke ke step keempat sekarang coba teman-teman klik pada tab kode nah ini tab kode kita akan memasukkan kejadian ya klik nah disitu kita akan melihat ada beberapa susun blog script kejadiannya ketika bendera hijau diklik ketika tombol spasi ditekan nah itu ya setelah itu kita lanjut ke step kelima step kelima sekarang coba teman-teman klik pada tab script kejadian pilih blog ketika bendera hijau diklik nah ini kita drag kita klik kita drag Pokemon ya taruh di area disusun script yang ada disamping blok skript yang ada di tengah-tengah antara si kode apa gambar kostumnya dan juga kodenya ya Oke setelah itu eh teman-teman perhatikan di modul teman-teman itu di halaman 19 ada namanya bendera hijau udah itu disebut dengan jalankan ada lagi tombol bulat yang warna merah itu hentikan jadi disini adalah ketika teman-teman untuk menjalankan animasinya teman-teman klik jalankan atau benar-benar untuk memperhentikan teman-teman klik benapa tombol berwarna merah Oke kita lanjut ke step keenam nah di step ke-6 ini selanjutnya kita akan klik pada tab kode nah kode ini teman-teman pilih tampilan ini tampilan ini teman-teman akan memasukkan blog ganti kostum itu mencari ganti kostum ke kostum nah ini teman-teman teman-teman susun ya dekatkan dengan kode yang ketika berada di klik nah ini ya kalau misalnya terpisah nanti teman-teman klik beda hijaunya maka kode ganti kostum ini tidak akan berfungsi maka harus menempel di blog yang ketika berada di klik Oke setelah itu teman-teman lanjut ke step 7 nah di step 7 ini ini teman-teman pilih lagi klik kode kode ini teman-teman pilih kontrol nah di kontrol ini teman-teman masukkan tunggu satu detik ini tonton klik masukkan setelah itu teman-teman lanjut ke step 8 teman-teman teman-teman masukkan lagi tampilkan tampilan masukkan lagi ganti kostum kostum 2 tapi teman-teman ganti kostum 2 nya ini menjadi kostum 1 nah maksudnya inilah kostum si kucing ini ya teman-temannya jadi kostum sudah ada dua kostum satu dan dua ini adalah kostum dari gambar si kucing ini oke setelah itu step ke-9 teman-teman masukkan blog lagi yaitu kasih kontrol tunggu satu detik nah kita lanjut ke step 10 nah di step 10 teman-teman coba kalian klik pada bendera hijau maka si kucing akan berdasarkan sesuai blog yang sudah kita susun coba teman-teman klik penderita nah si kucing ini akan berganti kostum ya kaki akan kedepan tapi kopak berhenti pak nah ketemu masih lanjut lagi ke step ke-11 nah biar si kucingnya kostumnya berganti secara terus menerus maka teman-teman teman-teman masukkan lagi tab script control yaitu masukkan blog kodenya ini yaitu selamanya nih sekarang blog kodenya selamanya nah setelah itu maka kita coba kita coba lagi eh si kucingnya akan bergerak terus menerus nah selamat kasih kontrol tunggu satu detik oke kita lanjut ke step 12 sekarang kalian coba kembali klik pada bendera jauh udah nah step ke-13 nah ini teman-teman bisa menghentikan dengan klik bendera merah ya tadi kalau sudah bapak contohkan kita untuk menghentikan itu mengklik bendera ah bukan bendera tombol berwarna merah lanjut ke step 14 nah di step 14 ini teman-teman sisipkan teman-teman masukkan atau masukkan kode yaitu tampilan tampilan yang katakan hello ini tonton masukkan ke dalam kode itu selamanya nah helonya ini teman-teman ganti salam hai 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 oke setelah itu teman-teman masukkan lagi blog script yang dikutnya katakan dan hero lagi di atas kostum satunya nah masukkan lagi kita kita lanjut ke step 15 nah di step 15 ini eh kita akan mengedit kostum kostum kucing nah klik tab kostum di sana akan tampil dua kostum kucing ini ini kita klik kostum nah maka akan tampil 2 kostum si kucing nah disini diminta teman-teman ke kita lihat di step 16 kita akan merubah warna si kucing ini kita beri kacamata ya caranya teman-teman klik area gambar kucing ini terus teman-teman pilih warna nah warna ini teman-teman isi isinya ini pilih pilih warna hitam ya warna hitam oke setelah itu teman-teman isi di area matanya nah matanya sudah menjadi hitam setelah itu teman-teman beri lihat di step 17 tambahkan garis untuk gagang kacamata nya nah ini jadi teman-teman segalanya menggunakan ini ya karis terus warnanya warna hitam kan di warna hitam terus tebalnya beli naikkan tebalnya dua ya itu teman-teman tuh ini beri tegang terus disini masih banyak macam matanya oke nah ya setelah itu teman-teman masukkan lagi ke kostum dua-duanya sama seperti tadi ya pilih warna hitam terus beri warna hitam terus kasih gagang sejujurnya akan berubah menjadi apa nama tuh hasilnya teman-teman lihat di sebelah kanan ya dia akan berkata setelah oke setelah berhasil nah teman-teman sekarang coba teman-teman kreasikan gerakan kostum 1 dan kostum 2 sekucik yang mencoba merubah susunan blog dan teman-teman dapat mengirim kostum 1 dan kostum 2 sekucik tersebut oke Alhamdulillah projek pertama kita sudah selesai kita buat mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati